Penyusun sel tumbuhan berserta fungsinya Yang pertama ada dinding sel Dinding sel berfungsi sebagai rangka tambahan bagi sel tumbuhan agar bentuk sel tetap terjaga sebagai pelindung dan sebagai jalur transportasi Di dinding sel terdapat lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder Yang kedua yaitu nukleus Berfungsi mengatur keseluruhan aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik atau DNA Di nukleus terdapat membran inti, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus Yang ketiga yaitu sitoplasma Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme Yang keempat adalah membran plasma atau membran sel Berfungsi mengatur keluar masuknya zat pada suatu sel Yang kelima yaitu ribosom Berfungsi dalam proses sintesis protein Yang keenam yaitu mikrobodi atau badan mikro atau sitosom Berfungsi dalam proses fotorespirasi serta konversi asam lemak atau peroksisom Yang ketujuh yaitu plastida Plastida mempunyai dua jenis yaitu kloroplas dan kromoplas Di kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis Sedangkan di kromoplas berfungsi dalam mengumpulkan pigment karotenoid Buarna jingga, merah, dan kuning Yang mana warna ini dihasilkan untuk buah tua, kayu, akar, atau bahkan daun Yang keelapan yaitu vakuola sentra Berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama Metabolit primer Netralisir senyawa toksik Deposisi pigment Pemecahan dan daur ulang molekul Dan juga berperan sebagai penghasil gaya yang berkaitan dengan bentuk sel Yang kesembilannya yaitu mitokondria Berfungsi dalam proses respirasi sel Sepuluh Retikulum endoplasma Retikulum endoplasma terdapat dua jenis Yaitu retikulum endoplasma kasar Dan retikulum endoplasma halus Retikulum endoplasma kasar Berfungsi dalam proses sintesis protein Sedangkan retikulum endoplasma halus Berperan dalam sintesis lipid Yang kesebelas yaitu Aparatus golgi Atau badan golgi Atau kompleks golgi Atau diktiosom Berfungsi sebagai pusat pemaketan Yang menghasilkan suatu gelembung Atau vesikel Yang kedua belas yaitu sitoskeleton Berfungsi sebagai rangka bagi sel Serta alat transportasi senyawa maupun organel Di sitoskeleton Terdapat mikrotubulus Mikrofilamen Dan filamen intermediate Yang ketiga belas yaitu peroxisom Berfungsi dalam fotorespirasi Yang keempat belas Atau yang terakhir yaitu vesikel golgi Berperan sebagai transportasi yang mengantar Protein dan lemak dari retikulum endoplasma Ke badan golgi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!